Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama nih pemirsa yaitu seni melukis cahaya bersama dengan Bang Oktario Kita lanjutin lagi nih Bang, tadi kan kita sempat di segmen 1 mau lihat isi dalamnya, boleh gak Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk bodi kameranya ini, jadi bodi kamera ini itu bisa dibuat dari apapun ya Oh bisa dibuat dari apapun, jadi gak harus berpengkaleng ya Yang penting syaratnya itu harus kedap cahaya, gak boleh ada cahaya yang bocor ataupun cahaya yang bisa masuk Jadi sebenarnya bodi kameranya cuma ini gitu, jadi cuma kaleng gak ada apa-apa di dalamnya Cuma yang menjadi ini sebagai kamera adalah ada lensanya Ada lensanya Nah lensanya itu adalah tusuk kaleng yang dibuat dari tusukan ujung jarum Oh makanya itu tadi disebut komunitas jarum Kamera lubang jarum Karena lensanya ini itu dibuat dari kepingan soft ring yang ditusuk sama ujung jarum Nah satu-satunya sumber cahaya yang hanya bisa masuk ke dalam itu dari lubang jarum ini Lubang jarum itu tadi Iya Nah jadi media rekamnya itu adalah kertas foto Ini kertas fotonya Ini kertas foto, ini kalau bapak-bapak kita mungkin ya atau kakek-kakek kita Mereka masih familiar dengan kertas foto ini Kertas foto lama ya Iya kertas foto lama, kalau dulu mungkin kita mau cetak foto itu pakai kertas foto ini gitu Jadi ketika mau cetak klise itu dijadikan foto biasanya pakai kertas foto ini Nah kamera lubang jarum itu juga menggunakan media rekamnya Itu adalah kertas foto ini Kertas foto emulsi yang sensitif cahaya Jadi ini gak bisa dibuat karena memang ini masih kebungkus Iya karena dia gak bisa Gak bisa kena cahaya Jadi proses memasukkan kertas fotonya pun juga harus di ruang yang gelap Makanya kita kalau untuk mau masukin ini kita menggunakan changing bag namanya Apa bang? Changing bag Jadi changing bag itu kain hitam yang kita buat kayak tas Nanti ada lubang yang bisa tangan kita masuk Jadi masukin kertasnya itu meraba Gitu ya? Iya Jadi mulai Prosesnya menarik sekali ya Mulai dari masukin kertasnya Hasilnya pun sebenarnya juga masih meraba gitu ya Kita gak tau gitu kan Nah ini changing bagnya Oh iya Jadi Changing bag Bisa masukin dari sini kan Iya Masukin ini Kertas foto ini kita tutup sini Kita balikin dan masukin tangannya dari sini Tangannya dari itu samping kiri kanannya Iya dari kiri kanan Dan prosesnya di dalam itu kayak gini Gitu Ngeraba kita gak ngeliat Prosesnya seru banget ya Iya Jadi ini kita ngeraba Kita masukin kertas yang ke dalam kalengnya Jangan sampai menutupi lensanya ini Jadi masukinnya ke hadapan lensa Nanti ketika sudah kita tutup Kita keluarin Baru nanti kita cari objek yang mau kita foto Cari objek Iya Nah Kamera Leopanjorum ini Ini adalah Memotret dengan waktu yang lama Long exposure kalau bahasa fotografinya Jadi Kita cari objek Utamakan objek yang kita foto itu gak bergerak Makanya banyak foto Dia harus stabil gitu Iya Banyak foto-foto kayak asetek gedung misalnya Atau yang lainnya Jadi ketika kita sudah dapat objeknya Ini tinggal kita buka Nah ini lensanya Jadi itu tinggal dibuka aja Dibuka aja Nanti kan ada cahaya yang masuk Dan di kertas ini akan merekam apa yang ada di Depan kamera ini gitu Saking sensitifnya kertas itu ya Jadi ketika sudah waktu yang kita tentukan Kita tutup kembali Itu biasanya waktunya kisaran berapa? Nah jadi kalau kamera saya ini sekitar 15 detik Di waktu matahari yang terang Yang normal lah Yang terik gitu Nah jadi ketika ini sudah foto kita tutup Dan ini kita cuci Dicuci panjang lagi prosesnya ya? Dicuci panjang lagi prosesnya Jadi gak langsung cetak? Enggak Jadi nanti kita cuci di kamar gelap Kalau di film-film itu biasanya dark room Jadi ada satu kamar yang cahayanya warna merah Nanti dia cuci Nanti hasilnya digantung gitu kan Iya digantung gitu Aku pernah nonton filmnya Nah jadi prosesnya sama seperti itu Ada tiga larutan yang kita pakai Larutan pertama itu developer Jadi kita masukin Kita goyang-goyangkan sedikit Nanti gambarnya kan keluar tuh Oh keluar nanti Keluar nanti gambarnya Itu proses perendamannya itu berapa? Direndam? Direndam sama air Sambil digoyang-goyangkan Di ayun-ayunkan gitu Terus selama sekitar 30-1 menit tuh Oh lama juga ya? Nanti udah itu dibersihkan airnya Dimasukin larutan kedua Larutan kedua itu stopper namanya Jadi dia menghentikan gambarnya Nah ketika sudah di stopper Larutan ketiga Pakai fixer namanya Jadi gambarnya itu ditetapkan Dan larutan fixer ini juga Yang buat fotonya tahnama gitu Jadi gak menguning fotonya Ibaratnya kayak ngunci nya itu ya? Nah jadi Sudah kelihatan tuh Kalau gambarnya keluar Berarti hasilnya bagus tuh Berhasil kita kan Ini nanti udah dibilas Udah bisa dilihat Nah ini beberapa contoh hasilnya yang sudah Sudah jadi ya Ini ada foto tabot Nah dia jadi kayak hitam putih gitu ya Nah hasilnya pun sama kayak klise dulu Kalau klise dulu hasilnya negatif Sama ini hasilnya juga negatif Negatifnya apa? Yang putih itu menjadi hitam Yang hitam menjadi putih Yang kiri jadi kanan Yang kanan jadi kiri Atas jadi bawah Terus semuanya negatif Dan ini juga ada foto Ini saya foto Pak Agus Berarti foto orang juga bisa ya? Bisa Tapi Gak boleh bergerak Gak boleh bergerak Tahan loh sampai 15 detik Masih mending kalau 15 detik Ini saya foto ini Ini sudah senja Sudah sore hari di kampung Cina Saya minta Pak Agus tolong dulu Pak Diam selama 3 menit Pak Mau Pak Agus Mau dia Jadi cari posisi yang nyaman Pak Iya Nanti saya foto Ini 3 menit nih Muli dapet juga hasilnya Oh ini Pak Agus ya? Iya Sama ontelnya ya? Iya Nah ini juga Ini kan Kediaman Permawati Kalau kayak gini kan Emang dia diam Ini juga Apa namanya Tubuh bule Kalau kata kita Ini Thomas Park Ini udah Banyak juga ya? Ini juga nih Gedungnya Itu apa? Salah satu hotel di Bunggul Oh iya iya Nah ini Saya mencoba yang si Pak Rimen kemarin Iya Mau motret Di dalam ruangan Karena di dalam ruangan Intensitas cahayanya juga kurang Iya Ini sekitar 900 detik Tapi gambarnya belum keluar Oh iya dia gak keluar ya? Gak keluar gambarnya Karena itu tadi Yang hitam jadi Putih Putih jadi hitam Jadi karena ini Masih kurang waktunya Masih kurang Masih kurang nih waktunya Karena gambarnya Gak belum terlalu keluar kan Makanya hasilnya Gak terlalu terang gitu Jadi Ini emang waktunya kurang Jadi mungkin Butuh waktu yang lebih banyak lagi Untuk bisa motret Nah ini juga Salah satu Yang membuat kita Itu hitam aja ya? Iya Ini sebenarnya Kamera lubang jarum Itu juga mengajarkan kita Tentang intuisi Iya Jadi kamera ini Kalau misalnya Waktu yang Normalnya 15 detik Ketika nanti Ketika matahari itu redup Atau mendung misalnya Kita harus berpikir Dan ini kamera ini Waktunya harus ditambah lagi Gitu Oh iya Iya Jadi bisa jadi Sampai dengan 3 menit Gitu kan Nah belum tentu Hasil yang kita coba itu Hasilnya akan Jadi gitu Nah ini juga Ketika kemarin Saya motret di pinggir pantai Ternyata Dengan waktu yang normal 15 detik ini Semuanya jadi Hangus Maksudnya Over ini Karena hitam semua Hitam semua Mengapa? Karena memang di laut itu Intensitas sehayanya Dua kali lebih besar Yang pertama Pantulan langsung dari matahari Yang kedua adalah Pantulan dari Airnya Oh iya Iya Jadi kan dua kali Makanya kemarin Ini saya kira Normal gitu kan Dengan 15 detik Ternyata enggak Oke Makanya ini jadi pelajaran Nanti kalau misalnya Saya mau motret Di pinggir pantai Di pinggir laut Waktunya mungkin Cuman sekitar 10 detik Oke Baik abang Kita jeda sebentar Nanti kita lanjutkan lagi Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tonton bersama kami Di Opini Obrolan Pagi ini